Fokus sebentar, saya terangkan dulu, angkat penanya perhatikan, saya tidak akan ulangi dia, perhatikan betul ya Tapi asal katanya dalam bahasa Al-Quran, ini menunjukkan roh sudah masuk ke dalam jasad dan sudah bercampur dia Ini mengisyaratkan bahwa, maaf kepulangan kita bukan sekedar pulang biasa Tapi akan ditanya oleh Allah SWT, apa yang kamu bawa saat pulang ini? Dan demi jiwa manusia, yang telah kami sempurnakan penciptaannya Saya ulang ya Demi jiwa manusia, yang telah kami sempurnakan penciptaannya Jadi basyat Fokus sebentar, saya terangkan dulu, angkat penanya perhatikan, saya tidak akan ulangi dia Perhatikan betul ya Saat ini diciptakan Pertama, Allah ciptakan dulu bentuk fisiknya Jadi di Quran surah 15 ayat 28 Kalau saya kemudian sudah sempurnakan fisiknya Nanti detilnya ada di hadith Riwayat Abdullah bin Mas'ud, kalau di Al-Arba'in Anda punya kitab Al-Arba'in, kalangan Imam Al-Nawawi Nomor hadith yang keempat, posisi paling kiri, sebelah atas Kata Nabi Setiap kalian akan dibentuk di perut ibundanya Saat dikandungan Arba'ina yauman nutfah Empat puluh hari pertama Baru pancaran sfermatozoa dengan opum Baru bertemu Berproses 40 hari yang kedua Berbentuk alakah Zirat yang menempel di dinding rahim 40 hari ketiga Siap 4 bulan, 120 hari kurang lebih Berbentuk mudirah Sudah mulai Berbentuk satu daging sekunyahan Sudah ada bentuknya Di fisiknya dulu yang terbentuk Bahkan ini Sudah jadi istilah kedokteran Mudirah Terambil dari bahasa hadith Tapi 40 hari ketiga 120 hari, 4 bulan Di fisiknya sudah terbentuk Mulai ada kecil-kecil kelihatan Lalu diutus malaikat Maka diperintahkan untuk meniupkan ruh Jadi usia 4 bulan dalam kandungan Fisiknya dulu Ruh baru ditiupkan Sekarang perhatikan ya Ini yang sangat unik Fokus betul Fisik Usia 4 bulan Ruh ditiupkan Pelan-pelan Kalau ruh ini asalnya dari mana? Halo? Dari mana? Atau dari mana? Baik, kita sepakat di perjanjian kita kemarin ya Kalau kita belum tahu katakan apa? Allahu'alam Alhamdulillah Ruh asalnya dari mana? Oh, Masya Allah Quran Surah ke-17 Ayat 85 Posisi paling kiri sebelah bawah Dan mereka banyak bertanya kepada Muhammad Mereka banyak bertanya kepada Muhammad Tentang ruh Dari mana dia berasal? Seperti apa hakikatnya? Kul katakan Muhammad Al-Ruhu Kulir-Ruhu Urusan ruh itu Jangan banyak dipikirkan Min Amri Rabbi Ketentuannya Semua langsung berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ruh asalnya dari Allah Fokus Baik, kalau Allah itu suci tidak? Suci Baik tidak? Baik Semua yang berasal dari Allah Pasti suci Pasti baik Dan memiliki segala kesempurnaan Jadi ketika ruh ditiupkan kepada fisik Dia membawa unsur-unsur kebaikan Tadi yang disebut dengan taqwa tadi Puncak-puncak kebaikan Jadi unsur ini Membawa sifat-sifat kebaikan Yang disebut dengan taqwa Pelan-pelan, fokus Lalu dia masuk ke dalam fisik Kalau fisik asalnya dari mana? Halo? Allahu'alam Baik Fisik itu tidak langsung dari Allah Tapi ada proses kimiawi disitu Anda makan dari situ Kan? Dari makanan berbentuk kemudian Mengalir jadi darah Jadi berbentuk daging dan sebagainya Jelas seperti ini? Jadi karena tidak langsung merasal dari Allah Ada proses kimiawi berlangsung Unsur campur tangan manusia disini Karena itu Bawaan dari fisik Berbeda dengan bawaan ruh Maaf Seorang ibu yang mengandung Apakah setiap makanan yang bisa dipastikan baik? Belum tentu Kadang suaminya bawa rizki yang Benar bagusnya Kadang bawa rizki yang haram Kadang bawa rizki yang syubahat Masuk ke dalam mulut ibu bunda yang tengah mengandung itu Masuk ke dalam rahimnya Berproses dalam dirinya Makanya kata Nabi Setiap kalian berasal dari Adam Sedangkan Adam dari tanah Sedangkan tanah bermacam-macam warnanya Ada yang baik Ada yang kotor Ada yang menghitam seperti lumpur Yang kotor masuk ke dalam benih itu Ke dalam rahim ibu bunda yang tengah mengandung Maka ini yang paling berbahaya Makanya ketika masuk ke sini ini bercampur Sudara dorongan-dorongan tidak baik dalam dirinya Ini yang disebut dengan nafsu Pelan-pelan Karena itu Ketika ruh masuk ke dalam fisik Perhatikan Ditiupkan ruh kemudian ke dalam fisik Begitu masuk ke dalam fisik Ruh yang bersih ini Menyatu dengan campuran ini Sehingga penyatuan ini melahirkan sesuatu yang baru Sudah tidak satu warna lagi Misal Ini apa Halo Baik ya Air Ada dalam satu gelas plastik Warnanya apa Bening ya Baik Warnanya bening Kalau saya masukkan kopi jadi apa Baik Kopi hitam jadi hitam Kalau coklat Di coklat Kalau susu Putih Misalkan Susu putih Baik Saya ilustrasikan begini Ini air Anggap aja bagian dari ruh Bening Bersih Dicampur dengan tanah Maaf Dicampur dengan kopi Hitam dia Dicampur dengan coklat Coklat dia Dicampur dengan susu Putih dia Fokus ya Ini sedikit agak rumit Sedikit agak rumit Demikian pula ruh ketika masuk Bercampur dengan jasa dia Fisik Ruhnya bersih Bening Tapi ketika masuk ke dalam fisik Yang kotor sumbernya Sering makan yang haram Bercampur di dalamnya Masya Allah Suami punya aktivitas haram Istinya jelek juga Maka ketika masuk ruh ke dalamnya Campurannya merubah hitam Ada yang kadang-kadang halal Kadang-kadang syubhat Kadang-kadang haram Coklat dia Ada yang bersih Makanannya halal Dijaga terus Dijauhkan dari maksiat Putih dia Maka ketika masuk Sudah tidak bening lagi Sudah ada campuran di dalamnya Jelas disini Maka ketika ruh masuk ke dalam fisik itu Dirubah namanya oleh Allah Dari ruh Jadi nafas Nafas Sudah ada campuran di dalamnya Nafas Baik Maka difirmankanlah kemudian Ketika ruhnya sudah masuk Kedalam jasadnya Fisiknya Maka itu tandanya Nafasnya sudah terbentuk Diserap ke dalam bahasa Indonesia Menjadi nafas Mulai bernafas Karena ruhnya sudah mulai masuk Jelas ya Kalimat bahasa Indonesia Nafas mulai bernafas Dari bahasa Arab Itu hanya menunjuk pada Tanda kehidupan Tapi asal katanya Dalam bahasa Al-Quran Ini menunjukkan Ruh sudah masuk ke dalam jasad Dan sudah bercampur dia Karena ruh membawa unsur Kebaikan yang disebut Dengan takwa tadi Sedangkan fisik Mengandung campuran Unsur nafsu Masih ingat Nama lain nafsu tadi apa Masih ingat Di awal tadi Saya tuliskan Orang yang belajar Terbagi pada empat bagian Ada yang cepat ingat Lambat lupa Ada yang cepat ingat Cepat lupa Ada yang lambat ingat Cepat lupa Lambat lupa Ada yang agak repot Lambat ingat Cepat lupa Kok ditulis-tulis Baru ingat Setelah ingat Langsung lupa Masya Allah Itu makan apa Nama lain dari nafsu Apa tadi Fujur Fujur Ketika ruh sudah masuk Ke dalam fisik Ini bawa sifat takwa Disini Ada nafsu Atau disebut dengan Fujur Maka Ketika mulai tercipta Dengan sempurna nafasnya Difirmankan oleh Allah Quran 191 Ayat 7-10 Wa nafsu Wa ma Sawah Dan demi nafas yang sudah Sempurna Penciptaannya Masuknya ruh Maksudnya ruh Masuk ke dalam fisik Kalau sudah masuk ke sini Fa'alhamaha Fujuraha Wa takwaha Maka kami ilhamkan Dalam nafas itu Maksudnya bercampur Di dalamnya Fujuraha Unsur fujur Yang ada pada naungan fisik Wa takwaha Unsur takwa Yang ada dalam naungan ruh Maka bersatulah Disitu potensi kebaikan Yang dikenal dengan takwa Tadi Potensi yang kurang baik Yang dikenal dengan apa tadi Nafsu Atau Fujur Jelas Sampai sini Halo Alhamdulillah Saya tidak menginginkan kita berpisah Kecuali kita paham ya Memang yang awal-awal ini Itu agak sedikit rumit nih Tapi kalau anda perhatikan dengan baik Insyaallah bisa Bisa maksimal Asal dihilangkan saja Sifat mensana Incorpori sana Ustaz nerangin ke sana Anda mikir kesono Itu tidak akan nyambung Saya turunkan dulu nih Baik Manusia tercipta Unsurnya fisik Dimasuki oleh ruh Ini membawa sifat takwa Yang baik Ini membawa sifat fujur Atau nafsu Kan Lihatkan sini Dalilnya Quran Surah ke-91 Ayat 7 Kalau ruh sudah masuk ke dalam fisik Maka berubah dia Namanya menjadi nafsu Baik Saya tes sebentar Sudah bercampur ya Maka mulai disitu dia beramal Beraktifitas Bekerja Menaikan ketaatan Atau keburukan Sampai kemudian dia meninggal Ada batasnya Batas usianya Disebut dengan ajal Ajal Quran Surah ke-7 Ayat 34 Al-A'raf ayat 34 Walikulli ummatin ajal Dan setiap Umat itu Bukan hanya personal Semuanya Punya batas waktu kehidupan Kalau sudah tiba waktunya Dia gak bisa majukan Atau bahkan mundurkan Selesai Meninggal Sekarang saya mau tanya Kalau orang meninggal itu Yang dicabut Yang kembali kepada Allah Apanya? 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 Tuh Tiga kali saya tanya Salah semua Baik Ingat Kalau belum tahu Katakan apa? Apa yang dicabut? Tidak ada Allah Yang dicabut Yang dicabut itu bukan rohnya Yang dicabut nafasnya Makanya nafasnya hilang Habis nafas meninggal Dalilnya Quran Surah ke-3 Ayat 185 Quran Surah ke-3 Ayat 185 Bukan rohnya Tapi nafasnya Kullu nafsin Ba'il qatul Maut Setiap nafas itu Akan mengalami maut Maut itu ngambil nafasnya Ingat Ingat Ketika roh masuk ke dalam fisik Namanya berubah jadi nafas Ini yang kemudian beraktifitas Yang beramal Mengumpulkan kebaikan Mengumpulkan segala hal Ini nafasnya Jadi ingat Antara yang datang Dengan yang pulang Itu beda Kalau datang Dia belum bawa amalan Cuma ditiupkan aja Ketika pulang Dia bawa amal Hati-hati Makanya yang datang Dengan yang pulang Itu sifatnya sudah lain Datang dia bersih sekali Namanya roh Tapi ketika kembali Hati-hati Sudah bercampur dengan keadaan Dan membawa amalan Karena sifatnya sudah membawa sesuatu Sudah berbeda dengan sifat ketika dia datang Maka yang pulang Yang dibawa oleh maut itu disebut dengan nafas Ini mengisyaratkan bahwa Maaf Kepulangan kita Bukan sekedar pulang biasa Tapi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang kamu bawa saat pulang ini Saat datang gak begini Kenapa saat pulang kamu bawa sesuatu yang aneh Jelas disini Nanti kita jelaskan lebih dalam lagi Dan kadang-kadang nafas disebut dengan roh Sebagai nama umumnya Sebagai nama umumnya Sebentar kita pelan-pelan sedikit ya Supaya mudah untuk dipahami Saya tanya dulu Jelas sampai sini Pahami insya Allah Terima kasih telah menonton